Halo teman-teman, sekarang hari Sabtu Jadi di perumahan Taman Haragong Indah Sekarang gue pengen riding sama si Jinja Ini dia udah lama banget, gak gue panasin, gak gue jalan-jalanin Jadi kemarin, lumayan sibuk dan ada waktu weekend juga gue sama keluarga Nah hari ini kebetulan keluarga gue, anak isteri gue lagi pada tidur Dan gue kayak gak ngantuk gitu Gue gak ngantuk, jadi ya kita riding lah ya Yuk, jangan-jangan Halo, tapi sebelum kita simak video kita Tolong klik tombol like-nya dan subscribe channel ini Buat bantuin gue bikin konten-konten yang lebih kreatif lagi Terima kasih Yuk, kita jalan-jalan Ini keluarga Belaw kiri Dan ini rumah gue di Jembatan 3, Naragong Lumayan rapi sih Cuman sayangnya Banyak pembelian parkir di luar gitu Ini keluar Kayak gapura gitu lah Ya ini Jembatan 3, Naragong ya Di sebelah kanan tuh Ada Kayak les privat gitu sih Les dari sekolah SMP 16 gitu Sekarang ada Brownies terkenal Maulin Terus Ini udah diputera Jembatan 3 nih Nah ini Udah mau masuk ke Jembatan 2 sih Karena emang jarak Jembatan 2 ke Jembatan 3 tuh pendek Nah buat informasi aja ya Buat yang belum tau Naragong tuh terdia dari 4 Jembatan Jembatan 1, Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 4 Nah di setiap-setiap Jembatan itu juga punya Apa ya Kestimewan sendiri Nah kalau Jembatan 1 Itu fokus Kayak Banyak tukang jualan gitu lah Soalnya banyak ruko-ruko Nah dulunya itu jadi pusat Apa ya Perbelanjaannya Orang-orang Naragong Tapi sekarang udah nyebar sih Jembatan 2, Jembatan 3 juga banyak emang dagang Tapi terkenalnya dulu gitu Terus Jembatan 2 Terkenalnya apa ya Lumayan ada banyak sekolahan sih SMP sama SD Lumayan banyak di Jembatan 2 EK juga banyak Jembatan 3 dan Jembatan 4 Termasuk yang sepi Cuman kalau Jembatan 3 Di bulan Ramadan itu Lumayan rame banget Soalnya ada pasar Ramadan gitu Pasar kaget Yang dibukanya jam Sekian jam 4 Sampai Maghrib Dan itu Wah bikin macet lah Nah ini kita di Jembatan 1 Pertengat sih Cuman ini udah lumayan banyak Toko-toko kan kiri kanan Sorry guys Ini kameranya gak cukup puter-puter Soalnya gue riding pake Popling Dan emang kameranya gue taro di stang Gak gue taro di helm Jadi susah buat Muter-muterinnya Ntar ya kapan-kapan Nah ini kita fix Udah di Jembatan 1 Nah ini kalau kita lihat Pondok hijau kayak gimana sih Beda gak sih sama narogong Karena narogong itu nempel Sama 2 perumahan yang terkenal Jadi Pondok hijau Rawalumbu Dan narogong Nah ini kita udah keluar narogong Sebenernya Tanjakan keluar narogong Kita cepetin ya guys ya Biar cepet nyampe ke Tuan Cakwe Laper gue Nah Lo masuk di pertigaan nih Tiga narogong Kalau ke kiri kita ke Alulumbu Nah kita ke kanan nih Pondok hijau Nanti gak lempang aja sih Kan keluar-keluarnya Pondok hijau Terus Col Timur Gitu temen-temen Nah ini Perempatannya Pondok hijau Kita ke kanan Kalau tadi lurus Itu ke rumah sakit mitra Perempat keluarga Pasu Timur Nah ini udah masuk ke Pondok hijau nih Perumahannya Kayak gini Jalanannya ya Langsung jalanan umum Kayak Gang-gangnya tuh Apa ya Di sebelah kanan nih Gang-gangnya Pondok hijau Tapi gue gak Berani masuk guys Soalnya Banyak yang diportal Nah ini Pusat Pasar dan belanjanya Anak-anak Pondok hijau sih Tapi gue gak tau banget sih Gue cuman taunya Di Pondok hijau ini yang rame Dan disini ada tukang Cakwe langganan gue Ntar kita liat abangnya Nah ini teman-teman Sebelah kiri Nah Start dulu ya Nah ini dia nih Tukang Cakwe ini Si emang Lanjut lah Sekarang Gue gak bakal lewatin jalan yang tadi Jadi gue ada jalan Motong gitu guys Gue mau Lewatin Semacam jalan tikus Tapi gak sempit Bisa lewat mobil juga Dia kayak lewat kampung-kampung gitu sih Kita hati ya Di Narogong Masih ada kampung-kampung kok Jadi kayak banyak pohon sih Masih banyak pohon Gue cepetin lagi ya Sampai jumpa 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 stop dulu ini tuh pelang jembatan 1 selamat datang jadi kayak selamat datang di Narogong gitu kan nah ini bunderan jembatan 1 nih nah ini kiri ini tadinya katanya mau jadiin taman kota apa apa aku nggak tau pokoknya udah dipakirin tadinya tuh ngejualan dan makanan enak-enak tapi udah nggak ada nah ini kiri-kanan yang gue bilang tadi ini sisi sebelah tadi si kanan kalau dari tadi ya ini ke kiri itu kesekolahan gue dulu masih sampai ya pokoknya ini tinggal terus-terus terus-terus ujung-ujungnya sampai ke rumah gue ya ini udah di jembatan tiga nih sedikit lagi dan itu kayaknya ada tukang yang terus perdelay kelangganan gue mau stop dulu ya guys ya murah ya guys 3.000 enak hangat lagi bentar-bentar udah kuih kita lanjut lagi pulang udah lapar dan pengen nikmatin susu gelai hangat 2 3 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 10 11 11 12 13 13 14 13 14 14 14 15 14 15 14 15 15 hei udah sampai sampai rumah belanjaan gue udah dapet cakwe sama susu pedelai dan sekarang sate kita masuk dan si jenga juga udah selesai jalan-jalannya hei jenga 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 masuk masuk YouTube ya ya masuk dulu ini rumah gue berantakan oh ya motor gua tuh lagi si gembrot ya ini gue parkain dulu ntar aja yang siap pakai dia jadi guys terima kasih udah jalan-jalan sama gua dan besok kita coba jalan-jalan lagi kita cobain telusurin gang-gangnya narogong gimana udah rapinya gimana bersihnya gimana ya udah aja rapi tuh ada sampah kan tuh dari Jepang kan enggak jadi ya Assalamualaikum